Intro Nah ini ya coba Siapa yang mau ditelepon lagi? Pak Trubus Udah muncul belum tuh? Dengar gak saran itu? Iya mbak Hei Pak Trubus apa kabar? Ya sehat Mantul Mantul Bener-bener Harus utuh semangat ya Karena aku sebentar lagi merikmenangan ya Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang Yang banyak Sudah mulai beraktifitas kembali Sudah mulai banyak yang bertemu langsung Atau mungkin malah berencana untuk mudik Nih kan ya sebentar lagi lembaran Itu karena memang orang-orang Sudah tidak menganggap Perlu pembatasan sosial Pembatasan jarak ini Atau ada alasan lainnya? Jadi gini Masyarakat kita ini sudah Istilahnya itu Terpolarisasi menjadi Apa namanya Pola-pola kelompok-kelompok gitu ya Jadi ada kelompok yang memang Taat Aturan itu sendiri Jadi melaksanakan ini Jadi dia Apa Melihat ada kesadaran Dari dunia masing-masing lah gitu Tetapi juga ada Setelah-telah kelompok yang Apa namanya Ya Seperti EGP Emangnya gue pikirin gitu ya Acu-acu Dengan aturan itu Ya Tokonya kebutuhan dia sendiri Kebutuhan sehari-harinya Beraktifitas seperti biasa gitu Tetapi ada juga Yang kelompok lain yang Sifatnya itu Apa Ia mematuhi Tetapi juga Gak terlalu Gak terlalu Ini rigid gitu loh Jadi gak terlalu Paso banget gitu ya Pokoknya Penting ikuti standarnya saja Jadi itu Oke Jadi masyarakat Harusnya yang dimana nih? Ya kalau masyarakat Yang ideal Yang ideal kan Harusnya mengikuti Semua aturan yang Ditetapkan dalam PSBB itu Karena PSBB itu kan Pembatasan ya Rohnya itu kan sudah dibatasi Intinya itu kan Social distancing Physical distancing Nah sepanjang itu diterapkan Saya pikir itu semuanya sudah Memenuhi Apa standarnya Gitu Bahwa kemudian Ada alat bindung diri Seperti Apa Masker atau jenis lain Yang Suci tangan Segala itu ya Itu untuk melengkapi saja Oke Jadi Pak Sulbus Termasuk salah satu yang setuju kah Misalnya dengan kebijakan 45 tahun Sudah boleh keluar Untuk segera gitu Iya Ini Jadi kalau Saya bukan masalah setujunya Ini malah Justru Mengklasifikasikan Bukan orang ya Artinya masyarakat itu Menjadi usia Usia Atas dasar usia Ya itu kan Menjadi masalah Menurut saya Ya betul Memang secara logika Logika Kesehatan lah Terutama Itu kan Kalau usia 45 Kebawah itu Berarti imunnya masih kuat Gitu ya Jadi kuat Istilahnya Itu energi Gitu ya Jadi kemudian Kreatifitas Inovasinya Juga masih Masih kuat Itu kan asumsi Itu Hipotesa lah Kalau bahasa ilmiah Itu hipotesa Tetapi kan Masalahnya Usia 45 Ke atas Juga masih banyak Yang punya Aktifitasnya Juga tinggi Punya Imun yang kuat Nah Ini terkait dengan Ini kan Tujuan kita ini Memutus mata rantai Penyebaran Covid ya Jadi kalau Mau usia 45 pun Di bawah 45 Juga banyak Yang Karena memang Imunnya Imun lemah Itu ya Mungkin ditentukan oleh Kondisi dirinya sendiri Termasuk jenis Apa namanya Jenis Gulungan darah Gulungan darah Katanya juga mempengaruhi Nah itu Berarti dia ada Kemungkinan juga Menyebarkan Jadi tidak ada jaminan Meskipun usianya 45 Kebawah Mereka Sehat Imunnya terus Kebal Tetapi Mereka-mereka Yang usianya Di atas 45 Dianggap Sudah lemah Juga Tidak Seperti itu Tetapi Memang Sebagai sebuah Kebijakan Tentu Supaya mudah Dipahami Publik Mau pahami Dibikinlah Usia 45 Itu Batasan saja Itu secara Secara umur Dalam konteks Batasan secara Sosial Apa tak cukup Hanya dengan mengualkan Kebijakan yang mudah Dipahami Pak Tapi kalau Dampaknya sendiri Kita tidak bisa Ukur Yang umurnya Di bawah 45 Kan banyak juga Yang mereka pulang Ke rumah Banyak Anggota keluarganya Yang umurnya Masuk usia rentan Tadi Ya ini Memang Menjadi Debatable Terutama Perdebatan panjang Karena Ternyata Ini persoalannya Antara Dasolon Sama Dasein Jadi antara Harapan Sama Kenyataan Harapannya Harapannya 45 Espetasinya Baik Tapi kan Kenyataannya Ya itu tadi Tergantung Imunnya Seseorang Tergantung Juga Ada yang mengatakan Bulungan darah Tergantung Juga Pola perilakunya Juga Nah Jadi kalau Pola perilakunya Buruk Terutama Perlaku Kesehatannya Buruk Ya Otomatis Kan ya Kena Jadi Ini Gak ada Jaman Sebagai Apa namanya Cara mudah Untuk Mengklasifikasi Kan 45 Meskipun Saya sendiri Suka Enggak setuju Orang kok Dipisah-pisahkan Atas usia Usia 45 Tapi itu Memang usia yang dipakai Seperti itu Rangkanya Kontek-kontek Apa namanya Ilmiah kesehatan Gitu Soalannya kan Menjadi Menjadi Apa namanya Menurut saya Dilematis ya Dilematisnya begini Ketika Kemudian Untuk DKI Jakarta Ini Membuat aturan Yang melarang Mempersulit Orang untuk Balik lagi Atau balik Ke Sigi Jakarta Ini kan tentu Harus juga Mempertimbangkan Aspek-aspek Nanti dalam Penegakannya Itu Banyak hal Yang harus Dipertimbangkan Gitu ya Kalau Ini kan Persoalannya Penegakan itu Kan ada Tiga unsur Yang harus Memenuhi Itu pertama Mengenai isi Atau substansi Dari aturan itu Sendiri Yang kedua Adalah Struktur Struktur itu Adalah aparat Yang melaksanakan Nah yang ketiga Adalah masalah Budaya hukum Budaya hukum Itu adalah Berlaku masyarakatnya Sendiri Nah persoalan itu Kemudian Nanti tentu Tidak mudah Orang misalnya Apa Dilarang Apa Balik gitu Balik tetapi Dengan syarat-syarat Misalnya Bisa saja Misalnya harus ada Syarat-syarat kesehatan Nah syarat-syarat Ini Itu Kebetulan Kalau misalnya Mandiri kan Kalau rapid test Mungkin gratis Di tempat tertentu Tapi Ada juga yang Sifatnya PCR atau swab Itu kan Ternyata bayar ya Jadi ada yang Membayar Ya harus juga lah Itu kan Menyebabkan Masyarakat Saya khawatir itu Nanti Masyarakat Akhirnya ada yang Akal-akalan Yang membuat Surat keterangan Sementara surat keterangan Sendiri Orinya itu Sampai dimana Keasliannya itu kan Menjadi Menjadi hal yang sulit Seperti surat edaran Nomor 4 tentang Gugus tugas Tentang ini apa Kriteria orang mudi Itu kan sulitnya Kan pada ini Surat tugas itu Kalau misalnya ASN BUMN BUMD Atau apapun Dari lembaga-lembaga Yang terkait dengan Penanganan COVID Ada surat tugas Itu bisa Bisa keluar dari Dari wilayah Jona Merah Termasuk Jakarta Termasuk yang lain Surabaya Nah tetapi kan Persoalannya Kemudian di lapangan Nanti struktur itu Artinya aparat yang Melaksanakan Ini kan Kesulitan Memuktikan asli Atau tidaknya Aslinya yang mana Nah itu kemudian Apalagi yang sifatnya Pribadi Yang pribadi itu kan Dia ada tanda tangan Yang berupa Ada metri 6 ribu Kalau cuman seperti itu Semua orang Bisa Saya khawatir itu Semuanya Cuman Sebagai Apa namanya Alibi saja Orang untuk Bisa mudik Karena dalam prakteknya Juga berkembang Sebelumnya kan Misalnya Surat keterangan RT RW Kemarin saya lihat Di Apa namanya Terminal Pulau Gebang Itu Terminal Pulau Gabang Jakarta Timur Ya saya Betul-betul Memperhatikan disitu Mereka ini Memang yang membawa Surat keterangan RT RW ini Ditolak Jadi ditolak Gak bisa ikut Gak bisa ikut Mude lah Tetapi kan ini Persoalannya kemudian Tak semudah itu Karena apa? Karena kekecewaan mereka Dan mereka sudah mendapatkan Surat itu juga Satu perjuangan Gitu loh Gak mudah Karena ada juga Gak semua RT RW itu Istilah Jawa itu Lempeng gitu ya Ada juga Kepentingan-kepentingan Pribadi disitu Misalnya Ada yang minta bayar Kan juga ada Jadi ini Akhirnya kan Kalau akhirnya Tidak dipakai Nah ini kan menjadi Informasi yang salah Yang kemudian Menurut saya Mudik menjadi pihak yang dirugikan Jadi dengan Dengan adanya Masih banyaknya Aturan yang berbeda-beda Ada yang pakai Suat kedaran Ada yang pakai Aturan pemerintah daerah Ada yang pakai Kalau Pak Trubut sendiri Nanti kalau yang pulang kamu Melayu lagi loh Ya 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 Oke 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 Saya takep tuh tadi ya Jadi tidak mudik Tidak piknik Tidak balik juga Begitu ya Pak Trubut Makasih ya Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih nih kayaknya Muka-mukanya masih Masih ada Keraguan Kebingungan Dan ketidaksetujuan nih Nay Cuma ini kan kita baru dengar Dari bagian Pemimpin daerah Kepala daerah Ya tadi sebelumnya Kita dengar dari pengamat Ini begini nih Bang Saya ini makanya Enggak pernah maju-maju Kenapa? Ya harus sesuai ahlinya Kita dengar ahlinya yang ngomong Oh gitu Yang saintifik nih ya Yang saintifik Jadi Oke Bukan dari pemerintah ya Bukan dong Ini yang Yang ngasih masukan gak? Kayaknya Enggak pernah dilibatkan Emang ada ahli Dilibatkan untuk Ngurus Wah Masih skeptis nih kayaknya Ya emang kenyataannya gitu Makin lama makin Gitu ya Ya karena emang kesel kak Emang kakak gak kesel Ya udah Lihat gini Daripada Daripada kesel Kan mendingan kita obrolin bareng Ini gimana nih Kita cari ya Biar kita ngukurnya tuh Pas Ya udah aku cari Mama cari ya Siapa orangnya yang mau dihubungin Nabi sini Yang saintifik ya Yang saintifik ya Nay ya Yang benar-benar Yang mungkin yang dilibatkan ya Tapi sambil saya cari Tolong dong Tolong Abis Isiin lagi Tolong Dan ini Dan sama reka Jatah sientifiknya apa? Dan pejabat-pejabat itu kan Pelakon-lakon teater nasional Wah Dia ngomong A Besok ngomong B Yang lain ngomong C Dan sebagainya Yang saling bertentangan gitu Terus abis itu bingung sendiri Padahal pak Saya sebagai pemain teater yang asli Gak pernah loh bikin bingung Yo 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 Poes